Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman secara resmi mengukuhkan ketua peserta jajaran pengurus Komite Ekonomi Kreatif atau Ekraf Provinsi Jambi tahun 2023. Melalui pengukuhan ini, Sekda Sudirman yakin dan percaya bahwa Komite Ekraf Provinsi Jambi mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Komite Ekonomi Kreatif Ekraf Provinsi Jambi secara resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman berdasarkan keputusan gubernur yang berlangsung di ruang pola kantor gubernur Jambi, Senin 26 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Sekda Sudirman mengucapkan selamat kepada ketua peserta jajaran pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap Komite Ekonomi Kreatif dapat segera bekerja dan berdaya dalam memfasilitasi percepatan pembangunan sektor ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Sekda Sudirman mengatakan, ekonomi kreatif ini bagian dari pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas pada ide, kekasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Dengan spirit bersama, Sekda Sudirman mengharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan diri masyarakat dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai jembatan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap peran serta mereka, kawan-kawan kita dari komunitas Komite Ekonomi Kreatif ini bisa memberikan kontribusi yang nyata, terutama bagi pengantasan kemiskinan, kemudian mengurangi pengangguran. Saya yakin dan percaya mereka-mereka punya ide gagasan yang kreatif, mereka mampu tentunya menarasikannya dengan baik dan film menjadi sangat penting adalah mengeksekusi. Sehingga gagasan yang baik, gagasan yang kreatif itu bisa dinarasikan juga dan bisa diimplementasikan juga dengan baik. Saya yakin dan percaya karena walaupun dikubukan hari ini, mereka-mereka sudah melaksanakan langkah-langkah komplet dalam upaya menumpukan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa.